Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kabel holder kanan grand oke langsung saja kita simak penjelasannya jadi di holder sebelah kanan grand itu terdapat dua buah tombol atau saklar tombolnya satu, saklarnya satu oke tombol yang pertama itu adalah untuk tombol start tombol start atau tombol starter tangan nah untuk honda starter tangan itu pada umumnya untuk honda-honda yang belum injeksi yang masih karburator itu terdapat dua buah kabel yaitu hijau polos dan juga kuning garis merah oke jadi hijau polos ini masa kuning garis merah ini menuju ke bendik starter jadi untuk honda di bendik starternya itu stand by positif lalu ketika mau on atau mau kita start ini kita pencet nah tombol ini tugasnya mengirimkan massa atau mengirimkan negatif ke bendiknya sehingga bendiknya bekerja lalu starternya bisa muter nah kayak gitu ya jadi kabelnya dua kabelnya dua yaitu hijau dan juga kuning garis merah tuh kuning garis merahnya itu hijaunya yang ini oke terus saklar yang kedua itu adalah saklar on off lampu dan juga lampu kota lampu utama atau dan lampu kota nah untuk pusat lampu honda itu warnanya kuning polos kuning polos ya jangan salah yang tadi kuning garis merah kalau yang ini kuning polos nah kuning polos ini dia akan bertugas menjadi pusat di saklar di saklar ini nah gak ketok ya gak masalah nah di tengah-tengah itu tengah-tengah atau pusatnya itu kuning lalu dibagi dua yaitu coklat polos coklatnya harusnya lebih tua dari ini ya karena ini imitasi jadi ya kayak gitulah seadanya warnanya coklat tua ini dia itu menuju ke lampu kota oke depan belakang lampu kota terus yang coklat garis putih itu menuju ke saklar apa namanya jarak jauh jarak dekat yang ada di sebelah kiri oke jadi untuk on yang pertama cetek yang pertama itu yang nyambung adalah kuning polos dengan coklat polos cetek yang pertama nah ini kan ada dua cetek nih cetek pertama cetek nah itu kuning polos dan juga coklat polosnya nyambung terus ceklek yang kedua itu kuning polos dan coklat polosnya masih nyambung beserta coklat garis putihnya juga nyambung mengirimkan setrum atau arus listrik ke saklar jarak jauh jarak dekat atau saklar dim yang ada di sebelah kiri nah gitu ya oke penjelasan singkat hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya lonceng notifikasinya dan juga jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh